Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kami, saya adalah kebetulan dipercaya untuk memimpin sebuah yayasan yang bergerak di bidang kesehatan. Namanya adalah Yayasan Ramasesana. Yayasan Ramasesana ini sudah berada di pasar Badung sejak tahun 2003. Nah, kebetulan, bukan kebetulan ya, kegiatan utamanya adalah memberikan edukasi dan pelayanan kesehatan terhadap perempuan yang bekerja di pasar tradisional. Khususnya pada kesehatan perempuan dan kesehatan seksual reproduksi. Nah, kami pada masa COVID ini, edukasi yang kami berikan adalah lebih banyak untuk bagaimana memastikan mereka memahami betul cara melakukan pencegahan atau terlibat untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Dengan cara mengingatkan terus mereka menjaga jarak, mengingatkan terus mereka memakai masker dengan benar, dan mengingatkan terus mereka untuk sering-sering mencuci tangan. Jadi, kami juga mendistribusikan beberapa masker, beberapa face shield untuk mereka, dan terus menggugah mereka untuk sering-sering cuci tangan. Jadi, selain itu kami juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada semua orang yang mengunjungi pasar Badung. Jadi, staff kami ada 12 orang setiap hari standby di sini, di pasar Badung, dan berkeliling memberikan edukasi kepada ibu-ibu di pasar Badung. Jadi, kesempatan ini dari saya sangat berbahagia, karena ternyata dari perhatian dari Fakultas Kedokteran, dari beliau, Bapak Dekan, yang kebetulan menghubungi saya secara pribadi, untuk mengkoordinir bagaimana ibu-ibu yang terdampak terhadap COVID-19 di pasar Badung juga bisa diberikan sesuatu untuk meringankan beban mereka. Jadi, sangat berterima kasih kepada Fakultas Kedokteran Universitas Bayang. Terima kasih telah menonton!